KANTOR KABUPATEN KENDAL Banyak trek yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta Kendal harus mengantri berjalan pelan untuk menghindari jalan yang tergenang, dengan ketinggian mencapai 40 cm. Jalur Pantura sempat mengalami macet akibat banjir yang terjadi sejak selasa pagi. Sejumlah perumahan warga juga kembali tergenang. Setidaknya enam kelurahan yang pada Desember lalu terendam banjir, kini kembali harus menelan pil pahit bencana banjir. Staff dinas pengairan Kabupaten Kendal yang kebetulan sedang berada di lokasi banjir mengungkapkan, banjir ini akibat tanggul di sungai Kendal yang belum diperbaiki, sehingga air meluap ke jalan. Upaya penanggulangan sementara hanya untuk penutupan tanggul dengan papan. Kami cuma mungkin hanya mengurangi yang masuk ke sini saja, Pak. Tidak ada upaya mungkin dialihkan airnya di alihkan sungai mana gitu, Pak? Sementara ini kan tidak ada jalur lain, Pak. Hanya ke Kali Kendal ini. Kali Kendal ini kan kumpulan dari Kali Bedu sama Kali Penut, Pak. Saya hanya teman-teman dengan yang lain itu. Mungkin langkah ke depan adanya normalisasi mungkin. Ini kan kemana normalisasi, tapi hanya sebagainya saja, belum seluruhnya. Zainal menambahkan, untuk saat ini tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan dinas pengairan jika debit sungai Kendal sudah melebihi batas. Ketinggian air sendiri bervariasi di sejumlah titik. Kedangan air di kantor pemerintah Kabupaten bisa mencapai 30 cm, sedangkan di perumahan warga maksimal setinggi 1 meter. Dari Kendal, Danang Karunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!